Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Gaya Berkawan dengan Skandal Suk Bekas sahabat deda semua cerita Ira Kaza Beberapa hari lalu hangat diperkatakan apabila pelakon Putri Sarah Mendedakan sering diganggu oleh Ira Kaza yang juga anak kepada pelakon veteran Kazar Sejak 3 tahun lalu Putri Sarah turut mempertikaikan tindakan Ira Kaza yang dikatakan tidak putus asa Mengganggu suami orang sedangkan sudah mempunyai teman lelaki Lebih panas apabila tular perkongsian Bekas sahabat Ira Kaza dikenali sebagai Mira Yang pernah berkawan sejak sekolah sehingga usia 19 tahun Takkanlah tiba-tiba samsul terhenge-henge kat kau Siapa kau Benda takkan jadi kalau kau tak tawar sesuatu Aku bukan tak kenal kau perempuan Kau Kalau buat benda macam ni kau laju je Yang penting lelaki tu hot dan kaya Kau pesko mamat tu Kau aca orang kejar kau pula tulisnya Kata Mira lagi sejak dari dulu lagi dia menegur bekas rakannya itu namun tetap tidak berubah Dalam pada itu Mira turut bersimpati dengan nasib putri Sarah yang sering diganggu serta menerima unggung-unggungan daripada Ira Bukan tu saja katanya lagi Ira turut mengganggu Sarah dengan menghubunginya beberapa kali jam 2 hingga 5 pagi Kalau kau seksi tapi perangai macam sundal kau ingat orang nabuat jadi bini ke kau dah perangkap dia lagi mau sembang kuat sebab tu aku cakap kerja kerja Sebab bila kerja kau tak sibuk nah itu ini Ada duit sendiri katanya Sementara itu Mira menegaskan bahwa dia tidak Mereka cerita mengenai Ira Bagaimanapun Mira turut Berpesan kepada orang ramai supaya tidak menyentuh nama keluarga Ira Karena mereka tidak kena mengenai isu tersebut Dalam intri Lain Mira berkata apa yang didadakannya itu bukan fitnah tetapi kenyataan Ujurnya disebabkan putri Sarah tidak mau cerita Biar dia yang ceritakan perkara tersebut Terdahulu putri Sarah berpesan kepada Ira Kazar yang juga anak kepada pelakon veteran Kazar Itu supaya berhenti mengganggunya serta mendoakan gadis itu dan suaminya diberikan hidayah Bagaimanapun setakat ini masih tidak kenyataan daripada Ira Kazar sendiri mengenai pendedahan bekas sahabatnya itu